Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodud yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi Halo teman-teman kembali lagi di channel Mr. Hodud Nah di video kali ini bisa untuk memberikan tips lagi tentang ikan cupang teman-teman Jadi di video ini teman-teman yang kemarin ini ada tentang video gimana caranya teman-teman mau meninggalkan ikan cupang kalau mau pergi keluar kota teman-teman Kan tak lagi mau mudik ini teman-teman ini Nah ini caranya gimana supaya teman-teman Ketika teman-teman sudah balik dari mudik ke kota asalnya teman-teman Nah ini gimana caranya supaya ikan cupang itu tetap sehat teman-teman tetap tidak sakit teman-teman Ini misalnya cuma segini eh pakatnya segini Nah dengan seperti ini kan berarti pergerakannya si ikan cupang itu menjadi lebih tidak terlalu banyak gerak ya teman-teman ya Nah di penjelasannya kenapa bisa di video yang sebelumnya teman-teman yang ini ya teman-teman Nah kebiasaan sih teman-teman kebanyakan ikan cupang itu kalau ditinggalkan dalam waktu 4-5 hari mungkin sampai seminggu lah teman-teman ya Dia tuh masih survive sebenarnya teman-teman Gak dikasih makan dan masih survive Tapi harus airnya stabil teman-teman Pekannya stabil karena dikasih tapang ini space stabil teman-teman Dan suhunya terjaga Nah kita kasih segini Nah sehabis itu kita cek Itu yang pertama Oh ternyata ikan cupangnya oke teman-teman Kalau ikan cupangnya Kalau sakit kan teman-teman bisa sakit teman-teman Nah kita langsung siapkan air penggantinya teman-teman seperti ini Air penggantinya seperti ini air putih biasa Kita siapkan Dan airnya juga kalau bisa jangan sampai tinggi Jangan sampai tinggi terlalu tinggi banget ya teman-teman Masa setasinya segini dulu Setengah setengah, setengah tiga perempat Nanti kalau memang cupangnya itu udah lebih stabil teman-teman Teman-teman bisa tambahin lagi Sampai segini teman-teman Biasanya sih metode setengah dulu teman-teman segini ya Nah tira-tira Nah sehabis itu Kita kasih dulu garam teman-teman Nah kasih garam biasanya itu Ini tips yang kedua teman-teman ya Eh tips yang kedua itu kan siap menurut air Tips yang ketiga itu kasih garam airnya teman-teman Nah biasanya itu kasih garamnya Cukup super banyak lebih banyak teman-teman Supaya si ikan cupangnya itu lebih Merasa hangat teman-teman Nah kita masukin segini Ini Nah untuk ukuran toplesnya Atau ukuran akuadilnya sih bebas teman-teman Kalau misal ruti Biasanya pakai toples yang 4 liter Kalau-kalau yang 3 liter seperti ini Kalau enggak soliter yang 4 liter teman-teman Biasanya apa Nah sehabis itu Kita pekatin lagi teman-teman Si tips yang keempatnya teman-teman Kita pekatin lagi si air ikan cupang ini Ini dengan ketapang Nah kita pekatin lagi Supaya benar-benar stabil teman-teman Oh iya teman-teman Kalau untuk memakai doang ketapang itu Biasanya kan ada batangnya seperti ini teman-teman ya Nih batangnya Batangnya seperti ini kita buang teman-teman Jangan dimasukin ke dalam airnya Karena biasanya di batang ini mengandung minyak teman-teman Biasanya sih yang cupang teman-teman Jadi selalu bisnis itu bakal selalu buang ini ya Tuh kalau diambil Kalau bisnis itu pilih itu Pasti dengan berupa daunnya seperti ini teman-teman Nah kita masuk ke sini Ya atur-atur aja sama teman-teman Teman-teman Ketapang teman-teman Bagus atau enggaknya kan Ketapang teman-teman Nah Kebetulan ini ketapangnya cukup bagus ya teman-teman Dalam ketapangnya Jadi Seginipun udah cukup kuning disini teman-teman Warnanya akan jadi kuning tekat biasanya teman-teman ya Nah setelah itu Kita pindahkan dulu ikan cupang ya teman-teman Nah Pindahkannya juga Biasanya sih kalau misalnya pakai tangan teman-teman ya kan Teman-teman bisa lihat tuh di videonya Cara memindahkan ikan cupang teman-teman ya Nah Kita lihatin lagi cantiknya apakah Dianya enak atau enggak teman-teman Dan si ikannya masih Nyaman atau enggak terhadap airnya Kalau enggak nyaman kita ganti lagi air tangan teman-teman Supaya si ikan cupang ini Enggak sakit teman-teman Karena setelah ditinggalkan 4 hari itu Biasanya 4-5 hari itu Biasanya si ikan cupang itu Kayak berturun Ini akan tahan dari tangan tubuh teman-teman Nah ini Ini kan cupang itu Terbilang cukup nyaman ya teman-teman ya Ini cukup nyaman Cukup stabil teman-teman Nah Kalau udah nyaman seperti ini Kalau udah stabil seperti ini Biasanya Lalu Tips yang berikutnya adalah Kita beri makan langsung teman-teman Kita beri makan Ikan cupang ini Tapi jangan dalam porsi Jangan terlalu banyak teman-teman Jadi kalau dalam 1 hari itu Biasanya Kalau ditinggalin Mr. Odut Biasanya kalau Dikasih makan pagi-pagi Kasih makan sedikit Nanti siang-siang Kasih lagi makan sedikit Nanti baru salah-salah Kasih makan sedikit Jadi dalam porsi 1 kali itu Eh dalam 1 hari itu Dikasih makan 3 kali Jadi Tapi dalam jumlahnya Gak terlalu banyak Sedikit-sedikit teman-teman Jadi ibaratnya Si pencernaan ikan cupang itu Gak terlalu kaget Ketika kutir ada 8 Eh dilapati Dipuasain Begitu tiba-tiba Dikasih makan banyak Perut ikan cupang itu Jadi kaget Biasanya seperti itu teman-teman Nah teman-teman Ini pada saat proses Memberian makannya teman-teman Jadi kita kasih kutirnya Ya jangan terlalu banyak Segini aja teman-teman Kalau bisa kutir ya teman-teman Segini aja sedikit Nah kita cembungkan Biasanya sih Ini bisa lu pakai Apa Tuh Ya udah ada kutirnya di atasnya teman-teman Ya bisa lihat Kalau teman-teman bisa Kelihatan jelas Di atas permukaannya Udah ada kutir Dan kebawahnya udah ada kutir teman-teman Nah ikannya mulai makan Jadi kita kasih sedikit aja teman-teman Jangan usah terlalu banyak-banyak Si kutirnya Nanti berikutnya siang-siangnya Kita kasih makan lagi kutirnya teman-teman Jadi jangan dijual setelah jadi banyak teman-teman Seperti itu teman-teman Nah Jadi seperti itu teman-teman tipsnya teman-teman Beberapa tips tentang Untuk Gimana caranya Setelah habis ditinggalkan keluar kota Apa aja yang dilakukan Dan lakukan cukupnya Oke teman-teman Yaudah teman-teman Semoga Tips-tips ini bermanfaat bagi teman-teman Dan semoga dapat dilakukan oleh teman-teman Oke teman-teman Yaudah teman-teman Jangan lupa di like Di comment And di subscribe ya teman-teman Dan ya teman-teman